Terima kasih banyak untuk MD Entertainment, Pak Manoj. Terima kasih sudah melibatkan saya di proyek ini. Terima kasih juga untuk BNI yang tersupportnya. Terima kasih sutradara gue yang keren, Awis Riyadi. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Dan kostar-kostar gue yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk support dan kerja kerasnya kita selama kurang lebih sebulanan lebih ya. Sebulanan lebih kita berjuang dan akhirnya kita sampai di hari ini. Om Hao, ini ternyata hari ini hajatan pocong-pocongnya. Saya digabarinnya sama tim MD, katanya premier. Kalau tahu hajatan pocong saya mungkin nggak bisa hari ini. Salah infonya ya, tolong lebih detail loh. Ini bukan saya yang memberankan Om Hao. Akhirnya berjodoh dengan kisah Tanah Jawa. Sebenarnya, saya dengan Om Hao itu kenal udah cukup lama. Cuman memang kita sempat terus pantai karena memang Om Hao kan memang tinggalnya di Jogja, saya di Jakarta. Paling kalau ada kesempatan, misalnya saya lagi main ke Jogja, kita akan ketemu-ketemu. Tapi memang benar-benar proyek ini kita tahunya belakangan bahwa ada keterlibatan satu sama lain. Jadi memang kisah Tanah Jawa selalu punya tempat di hati saya. Makanya saya sangat luar biasa senang ketika ditawarkan untuk bisa terlibat di proyek ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa menyentuh hati teman-teman. Dan sekali lagi, buat yang malam ini sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau suka sama filmnya, jangan lupa untuk disebarkan bahwa film ini nanti tayang tanggal 21 September di seluruh bioskop serentak. Kalau nggak disebarin, nanti yang di sana ikut pulang. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, sebelum kita ngobrol. Kita bilangnya apa sih? Jadi tanah buatan lah. Jadi itu bukan tanah asli yang harusnya tadinya dilempar ke wajah saya ini ya. Tapi begitu kita melihat di setnya, ternyata memang kebutuhannya akan lebih dapat. Secara emosi pun saya yang memainkan juga akan lebih dapat ketika itu menggunakan tanah real yang memang ada di situ. Karena itu kan di liang lahat. Liang lahat itu memang kemudian Seannya juga cukup memperlihatkan bagaimana tekstur tanahnya. Jadi akhirnya bersepakat untuk sepertinya pakai tanah aslinya aja. Jadi itu tanah aslinya. Disertai dengan batu-batunya. Jadi memang ada bonusnya. Tapi itulah ya. Itulah keajaban dari industri film. Bahwa saya tidak perlu menyangka bahwa di kesempatan bermain film ini Pak, Akhirnya saya mengerti bagaimana rasanya tanah. Kalau tanya, saya juga gak tahu bagaimana jelasinnya. Tapi pokoknya itu pengalaman yang luar biasa. Sering banget saya kok dikerjain sama Mas Awi. Sering banget. Dan itu salah satunya yang kita kerjain dengan. Jadi itu kesepakatan bahwa kita pengen bikin jangan sampai scene itu terganggu dengan hanya karena detail-detail yang sebenarnya kita bisa kasih. Yaudah pakai yang asli aja. Sebenarnya waktu take sese. Untuk memasuki ruangan. Tunggu di atas satu telah di luar. Para penonton yang telah memiliki kajas. Itu mana sekali bukan mamanya? Eh. Itu mana? Ya bukan mamanya. masih muda juga mirip untuk memasuki selamat mengembang Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.